Diam-diam poligami, pelawak Suhardi kini kena karma, bangkrut lalu diceraikan istri kedua. Seorang pelawak senior tanah air menceritakan keterpurukannya di masa lalu, mulai dari godaan diam-diam poligami, bangkrut hingga akhirnya sadar pentingnya bersyukur. Dialah komedian Suhardi Prabowo Sariunang Kardiman Suhardiwipowo, atin dikenal dengan nama Unang Bagito. Grup lawak Bagito sempat meledak di era tahun 1990-an. Pria yang kini berusia 60 tahun ini juga sempat merasakan pahitnya lika-liko hidup. Kisah hidupnya ini dia ungkapkan lewat podcast bersama Deryansa Azhari dalam Youtube Kasih Solusi. Selain tergabung dalam grup lawak Bagito, di era masa jayanya Unang juga dikenal sebagai penyiar radio dan aktor. Dia juga sempat merasakan mewahnya harta di puncak karirnya. Ketika Tuhan memberikannya rezeki yang melimpa, itu justru membuatnya lupa diri. Ujian hidup sebenarnya untuk Unang bukanlah harta ataupun takhta melayangkan wanita. Keterburukan Unang dimulai ketika dirinya tergoda untuk diam-diam melakukan poligami. Pernikahan keduanya inilah yang membawanya ke dalam titik terendah dalam hidupnya. Hal ini lantaran Unang melakukan penikahan kedua atau poligami tanpa diketahui oleh istri pertamanya Zarnis. Pernikahan keduanya ini tak lama diketahui oleh istri pertama namun berakhir damai tanpa harus ada perceraian. Saat dengan istri pertama, Unang telah menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya berupa rumah, tanah, hingga kendaraan. Kondisi ini membuatnya harus hidup mulai dari nol bersama istri barunya. Kehidupan Unang dengan istri kedua jauh dari kata mewah tak seperti sebelumnya. Bahkan mereka harus rela tinggal di gudang kontrakan. Dikala Unang sedang berjuang bangkit dari hidup susahnya, sang istri kedua justru minta pisah. Bisa dari istri kedua, Unang akhirnya kembali ke istri pertamanya yang memang belum diceraikan. Beruntungnya kala itu, Unang masih mendapatkan job syuting beberapa kali. Honor dari syuting ini masih bisa ia gunakan untuk makan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!